Inti daripada agama, spirit daripada agama, bukan hanya akidah, bukan hanya syariah, tapi akhlakul karimah. Akhlakul membangun wisdom, hikmah di dalam hati kita semuanya. Pesantren Al-Hisnul Hasin, benteng yang pokok dalam memperkuat persatuan NKRI, semangat uhuwah watonya, spirit nasionalis, disamping pesantren membangun budaya, akhlakul karimah, memahami agama, ruhuddin atau ruhul islam, akan kita dapati di pesantren, tidak akan kita dapati di sekolah-sekolah. Yang Ustaz Deme bisa baca Quran, sanibian negeri, alian negeri, kecuali keluaran pesantren, kecuali. Kalau enggak keluaran pesantren, Ustaznya tuh enggak bisa baca Quran. Dengan benar, bagaimana akan menjadi Hiznul Hasin, ruhuddin, bagaimana akan menjadi benteng agama islam. Kalau kualitas guru-gurunya, baca Quran saja tidak bisa. Itu guru sekolah agama loh ya. Bukan guru sekolah SMA, bukan, sekolah agama. Peran pesantren sungguh sangat mulia. Sejak dulu sampai sekarang. Pertama, peran membangun ruhul islam. Peran membangun semangat beragama islam. Dengan memahami betul-betul ilmu pengetahuan tentang keislaman. Dengan mendalami betul-betul ilmu yang ada dalam agama islam, tafsir, hadis, dan seterusnya. Di agama lain, di agama lain, Yahudi, Kristen, apalagi Hindu, Buddha, apalagi. Tidak ada ilmu yang semacam usul faqih. Yaitu, metode bagaimana memahami Quran dan hadis, sehingga melahirkan istihad yang menghasilkan ilmu faqih. Yahudi tidak ada, Kristen, buterwanten. Ya, baca tek aja, baca tek. Baca Injil lah. Ilmu semacam usul faqih. Ayatnya ada, Mukkamah, Mutashabihah, Mutlakoh, Muqayyadah, Ammah, Khosoh, Nasikoh, Mansukoh, Gak ada, Hakiki, Majazi. Ilmu itu gak ada di Yahudi Kristen. Bukan saya, bukan menghina, bukan. Bukan menghina, ini kenyataan, pembahasan ilmiah ini. Bukan menghina, bukan. Ilmu semacam ilmu hadis. Dalam seleksi hadis, Hadis namakan suhaeh kalau, Mutasil, dobit, thiqah, adil, baru suhaeh. Kurang satu syaratnya, turun hasan. Kurang lagi, doif. Doifnya macam-macam. Tidak ada metode seleksi yang semacam ini di agama lain. Nah, di kitab pun, di tengah-tengah umat Islam ini, Yang masih menekuni ilmu itu, Hanya di pesantren. Ini namanya ruhul Islam. Betul-betul membesarkan, membentengi ilmu pengetahuan agama Islam. Bukan faqihnya lho. Bukan faqihnya, bukan hadisnya. Ilmu usul faqihnya. Ilmu mustel hadisnya. Yang tidak ada di luar pesantren. Kalau itu ada, cuma lah, cuma, Apa, taktual banget, atau dangkal banget. Di pesantren, Lautiflu syarat, Sampai jamu jawami. Kiayinya menerangkan, sampai kemeringet. Padahal, Raka bayarannya padahal. Tadi mas, Kamu sudah menjelaskan, Kalau sesuatu kekiayi, Harus pakai bawah sodako. Makanya yang, Menghina kiayi dalam hal amplop, Langsung dipecat. Oleh-oleh kamu sendiri yang pecat. Ilmu semacam itu, Manhaj, Metodologi, Memahami Quran, Metodologi, Menselaksa hadis, Tidak ada, Tidak dimiliki, Oleh, Lembaga pendidikan, Di luar pesantren. Percaya mohonlah, Percaya saya sama saya. Saya pernah, Kuliah pernah, Di Indonesia ini, Dan melanjutkan ke Timur Tengah, Betapa jauhnya, Perkuliahan di sini, Dengan perkuliahan di, Di Timur Tengah. Betapa jauh kualitasnya. Adonis saya hormati, Di pesantren, Ada pelajaran Al-Quran, Fist to fist, Mwajah, Wajahan biwajihin, Ya masih gitu ya. Berhadapan satu, Anak dengan kiayinya, Maka kita jamin, Khotimin Quran, Dari pesantren sas ini, Yakin, Baca Qur'annya fasih. Belum tentu, Bukan hanya belum tentu, Kalau ngaji Qur'annya, Cuma kolektif, Ustaznya baca, Terus ayo rame-rame menirukan, Nggak akan sefasih yang, Wajahan biwajihin. Talakki, Wajahan biwajihin, Talakki mubashir. Ini merupakan, Kelebihan pesantren, Terutama, Kempek, Ya saya kira gedongan juga sama lah, Babakan yang sama, Ngaji Qur'annya, Wajahan biwajihin. Tidak mungkin terjadi, Metode ini, Tidak akan kita dapati, Di luar lembaga pesantren. Luar biasa. Bahagialah, Para Khotimin, Yang telah menyelesaikan, Khotmil Quran, Di pesantren Kempek ini, Anda, Atau saudara-saudara semuanya, Adik-adik semuanya, Telah mendapatkan, Pelajaran, Tilawatil Quran, Kiraatil Quran, Kiraat, Mujawadah, Kiraat, Yang sangat baik, Melalui guru-guru yang ada di pesantren, Kempek. Quran dulu, Ditulis, Dengan tulisan Arab, Tanpa titik, Ba, ta, ta, sama, Jim, ha, ho, sama, Dal, dal, Enggak ada bedanya, Rokzai, Enggak ada bedanya, Zaman kancing Nabi, Sahabat bisa, Bisa baca, Walaupun enggak ada titiknya, Setelah Islam semakin meluas, Maka ada seorang, Yang bernama, Imam, Abu'l Aswad, Addu'ali, Siapa? Alah, Toto, 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 Soekardilah, Gampang lah, Abu'l Aswad, Addu'ali, Yang wafat, Tahun 62 Hijriah, Beliaulah, Wadi'un Nukat, Alal Huruf, Yang menciptakan titik, Ba, titik satu di bawah, Tah, titik dua di atas, Tah, titik, Namanya, Abu'l Aswad, Addu'ali, Muridnya Saidina Ali, Luar biasa jasanya, Sudah ada, Titik, Masih banyak orang, Kesulitan baca Quran, Maka seorang imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, Bapak tahun 175 Hijriah, Menggagas syekl, Fathah, Dommah, Kasroh, Fathaten, Dommaten, Kasroten, Tasdid, Sukun, Siapa tadi yang bikin, Siapa namanya? Alah, Sarapannya apa ya, Masya Allah, Sarapannya semayi, Kholil bin Ahmad Al-Farohidi, Sarapan itu susu, Telur, Madu, Cerdas, Sarapannya semayi, Masya Allah, Masya Allah, Sudah ada titik, Sudah ada harokat, Masih banyak orang, Salah membaca Al-Quran, Maka kebutuhan, Sangat mendesak, Kebutuhan sangat darurat, Bagaimana metode membaca Al-Quran, Seorang imam, Bernama Abu Ubaid Qasim bin Salam, Siapa? Yang wafat tahun 224 Hijriah, Menggagas ilmu, Tajuwi dikiraatil Qur'an, Baru tahun itu, Tahun-tahun 200 lah kira-kira, Baru ada terminologi, Idhar, Idhom, Ikhfa, Ikhlam, Kolkolah, Madlazim, Majaiz, Huruf Halak, Baru kali itu, Baru kali itu, Baru tahun 200-an, Ya bid'ah, Yang kan si Nabi Muten Wonten, Bid'ah, Tinggalkan, Kalau gak pakai bid'ah, Tajuwi, Baca Qur'annya, Mal'un, Baca Qur'an dapat laknat, Apalagi dapat pahala, Dapatlah, Kalau gak pakai bid'ah, Ilmu, Tajuwi, Inilah jasa para ulama, Yang sangat luar biasa, Coba kalau gak ada ilmu, Tajuwi, Kita baca Qur'an, Salah semua, Coba kalau gak ada harokat, Kita baca Qur'an, Bengong, Coba kalau gak ada titik, Mana mungkin kita baca tulisan Arab, Itulah jasanya para ulama terdahulu, Yang sampai sekarang, Masih manfaat, Dimanfaatkan oleh kita semua, Luar biasa, Itulah jasanya para ulama, Oleh karena itu, Kita sekarang, Tinggal rajin baca Qur'an, Orang Islam harus rajin baca Qur'an, Pagi-pagi, Sebelum lisan, Apa lisan itu apa? Cangkem, Kasar, Cangkem kasar, Sebelum mulut kita, Untuk bicara, Hal-hal lain, Hal-hal apa saja, Coba diawali dengan, Baca Al-Qur, Walaupun setengah halaman, Walaupun, Dua ayat, Empat ayat, Sebelum ngomong, Yang lain, Baca Qur'an dulu, Baru Pak Bupati, Ngurusi, Ngurusi administrasi lah, Ngurusi perintah-perintah, Baca Qur'an dulu, Lisan dari Allah ini, Coba kita gunakan, Pertama kali pagi-pagi kita gunakan, Untuk, Kira'atul Qur'an, Ayat, Al-Fatihah, 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati walaupun paham orangnya mushabnya hadith tapi Quran sebagai sifatnya Allah kodim dan Al-Quran mujizatnya Rasulullah yang sampai ilah yaumil qiyamah tidak akan hilang insyaallah dijaga oleh hafadzatil Quran oleh para penghapal Quran tidak akan bertambah tidak akan berkurang, tidak akan rusak karena di hafal ayo cari silahkan cari ada gak pastur pendeta hafal bibel ayo cari gak ada itu pasturnya loh itu bukan santirnya bukan bukan anak kecilnya bukan di kita anak-anak kecil banyak yang hufadzatil Quran apalagi ustadnya nah mujizatnya para nabi nabi musa tongkatnya bisa jadi ular bisa jadi bikin laut merah jadi jalan tol hebat kan hebat kan tapi sedang gak ada nabi isa bisa menyembuhkan orang buta menyembuhkan orang lumpuh menghidupkan orang mati tapi gak ada sudah tapi mujizat kanjing nabi Muhammad mujizat khalidah ilayaw mil dibaca tidak pernah bosan Quran itu lagi sedih baca Quran pas lagi seneng baca Quran pas menikahkan baca Quran ya kematian baca Quran pas dalam keadaan apapun baca Quran pas bahkan orang yang ahli baca Quran insyaallah hatinya tenang tentram kalau kamu takut neraka kalau anda takut neraka kemudian anda baca Quran itu berarti anda sedang memadamkan api neraka kalau kita takut nar neraka kemudian kita baca Quran itu berarti kita sedang memadamkan api neraka luar biasa mujizat Al-Quran ini syukur-syukur maafahmi ma'anih syukur-syukur dengan dipahami makna-maknanya tadi ya iwawan ngimami tahlil la ilaha illallah hayyum mawujud ngati-hati ngati-hati nih semuanya hayyun maha hidup mawujudun yang diwujudkan isi maful kan yang diwujudkan salah terus gimana yang benar la ilaha illallah hayyum mawujud ayy mas'urun biwujudih that yang dirasakan adanya mas'urun ayyum ma'lumun mas'urun biwujudih secara fitrah semua manusia mengakui adanya Allah secara fitrah semua manusia pasti di dalam hatinya merasakan adanya Tuhan yang menciptakan kita semua maka mawujudun artinya apa semua-sema jawab mas'urun biwujudih apa dirasakan adanya awas jangan mawujudun diwujudkan mas'Allah diwujudkan paham betul ini penting sekali nih penting sekali hayyun mawujud Allah ma'ah hidup dan maha yang dirasakan wujudnya nah kayak gini kayak gini gak ada kalau di luar pesantren gak ada kayak gini kayak gini pesantren sebagai hasin ruhuddin inti daripada agama spirit daripada agama bukan hanya akidah bukan hanya syariah tapi akhlakul karimah akhlakul membangun wisdom hikmah di dalam hati kita semuanya bukan hanya akidah kafir kafir sesat murtad musyrik bukan hanya itu kalau di pesantren atau syariah sholat kalau gak sholat bunuh pencuri potong tangan yang zina gebugin peng satus yang mabok minum marak potong gebugi 40 kali bukan hanya itu yang kita sampaikan di masyarakat tapi yang paling penting adalah budaya akhlakul karimah malah sebelum skill karakter dulu karakter sebelum skill wayu zakihim baru wayu alimuh mudah